Intro Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiillah Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Aba'adu Pecinta Ramadan Soimin Soimat Berjumpa lagi pada gelombang yang sama Melanjutkan keterangan yang lalu Tentang zakat mal Berbicara zakat mal yang nomor tiga Itu adalah tanaman-tanaman Kemudian Berupa buah-buahan Untuk tanaman-tanaman ini Ada beberapa pendapat Di dalam ulama fikih Tanaman apa Yang wajib Dizakati Kalau matab syafi'i Beliau tidak menyebut Tanaman tertentu Cuma Beliau hanya mengatakan Tanaman yang wajib Dizakati Adalah tanaman Yang biasa dipakai Yang biasa dipakai makanan kekuatan Tentunya Kalau di Indonesia Berupa beras Tanaman beras Atau mungkin jagung Termasuk mungkin kedelai Termasuk mungkin gandum Termasuk mungkin Wilayah Aceh itu Apa namanya Sagu Itu jenis-jenis tanaman Yang sebagai makanan pokok Di daerah Indonesia Kalau di daerah Mekah Medina Mereka lebih banyak Roti itu bahannya dari gandum Ada daerah-daerah dari gandum Seperti Bangladesh Itu juga dari gandum Nah Saudara ku Dari sini kemudian Ada yang berpendapat Cuma Ini tidak jumhur ya Ada yang berpendapat Termasuk tanaman-tanaman Yang dia pelihara banyak Dari tanaman itulah Kemudian dia bisa makannya Misalnya Dia nanam sahang Berapa hektar Atau nanam sawit Dia tidak ada kerjaan lain Kecuali sawit itulah Yang untuk hidup sehari-hari Karena dari sawit itulah Pokok dari hidup sehari-hari Maka dianggap sawit ikebon Itulah juga termasuk Kekuatan makanan pokok Dan itu oleh sebagian ulama Seperti itu wajib Disakati juga Saudara ku Buah-buahan Nah itu buah-buahan Itu juga buah-buahan Yang Awalnya Kalau mazhab syafi'i Buah-buahan yang dimaksud itu Cuma dua Yaitu kurma dan anggur Kurma dan anggur Tapi kemudian Bala ulama Ada yang beristihad Mengatakan Itu tidak hanya kurma dan anggur Kenapa kok kurma dan anggur Karena memang Imam syafi'i Berasal dari Mekah sana Yang kemudian Kemudian ke Baghdad Kemesir Ke Iraq Memang daerah-daerah sana Timur Tengah itu Buah-buahan yang ngetrend Ya kurma dan anggur Dan itu rata-rata Yang dinikmati Oleh Manusia Tapi bagaimana Dengan kayak daerah-daerah Yang penghasil buah-buahan Tidak hanya kurma dan anggur Seperti Indonesia Ada mangga Ada rambutan Ada duren Dan sebagainya Maka itu juga termasuk Buah-buahan yang seperti itu Berarti Para ulama Yang model ini Mengatakan Ay as simaru baladih Yakni Buah-buahan daerah itu Lekapan dia wajib Mengeluarkan zakatnya Kalau Tanaman ini Tanaman jenis-jenis ini tadi Itu wajib dikeluarkan zakatnya Setiap panen Apabila Memenuhi syarat Satu nisop Bata jenis-jenis ini Satu nisop Sudara-sudaraku Yang dimuliakan Allah Lalu Berapa nisopnya Tanaman Kayak padi Jagung Dan sebagainya Tadi wajib dikeluarkan Zakatnya Apabila Mencapai Kurang lebih 652,8 kg Itu nisopnya Kalau Bahasanya Bakhtek Hom Satu Ausuk Lima Wasak Lima Wasak Itu berapa Lima Wasak Itu kurang lebih Sekitar 652,8 kg Ini berdasarkan Data dari Basnas Nasional Nah Setiap Dia panen Misalnya Saya gambarkan Yang padi Tadi yang gampang Kok dia bisa Menghasilkan Sampai 652 Atau 653 Kilogram Maka Hasil Tanaman Itu Wajib Disakati Begitu juga Saya nanam Buah-buahan Kebun Berapa hektar Saya tanamin Buah-buahan Semuanya Sekali panen Saya bisa Menghasilkan Sampai 652,8 kg Belum Satu ton Ini gak Sampai Satu ton Hanya 652,8 kg Maka Setiap Panen Itu Pelipatannya Wajib Disakati Lalu Zakatnya Berapa Nah Ini Ada Ada Dua Apabila Tanaman Itu Diairi Oleh Sungai Atau Langsung Hujan Artinya Tidak Perlu Mengeluarkan Biaya Tanaman Kayak Model Bangka Ini kan Banyak Model Tanaman Karet Langsung Diserami Oleh Hujan Atau Atau Pengairan Sungai Tidak Tidak Biaya Maka Zakatnya Yang Model Seperti Ini Zakatnya Adalah 10% 10% Tapi 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 Pengairannya Itu Memerlukan Biaya Misalnya Dengan Cara Diesel Ngedot Air Atau Dengan Cara Tenaga Orang Ambil Air Nyiram Tiap Hari Apabila Mengeluarkan Biaya Seperti Itu Maka Zakat Tanaman Dan Buah Buahan Ini Apabila Memenuhi Satu Nisop Dikeluarkan 5% Jadi Kalau Dikeluarkan Uang Misalnya Dia Panen Berapa Dia Panen Ternyata Dapat Sampai 8 8000 Kilogram Eh 800 Bukan 8000 800 Kilogram Nah Tinggal Dua Lari Dia Disirami Pakai Biaya Apa Non Biaya Kalau Dia Dikeluarkan Disiraminya Pakai Hujan Yang Tanpa Biaya Maka Dikeluarkan Zakatnya Dari 800 Kilogram Dikeluarkanlah 10% Ya Tinggal Dijual Kalau Dijual Itu Harganya Berapa 10% Dari Harga Itulah Yang Dikeluarkan Zakatnya Tapi Kalau Dia Disiraminya Membutuhkan Biaya Pakai Diesel Beli Solar Ini Maka Cukup Dikeluarkan 5% Sudara Kumpara Pecinta Ramadan Inilah Keterangan Tentang Zakat Tanaman Dan Buah Buahan Maka Mudah-mudahan Sudara-sudara Kita Yang merasa Punya Perkebunan Punya Tanaman Mari Kita Untuk Sadar Membantu Orang Lain Menyeimbangkan Kehidupan Sesama Orang Islam Saling Membantu Dengan Cara Kita Membagi Zakat Kemal Kepada Saudara-saudara Kita Yang Lain Selamat Berbuka Puasa Mudah-mudahan Kita Semua Menjadi Orang-orang Puasa Yang Ikhlas Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai